Oke selamat datang kembali di channel ini, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengupload atau melipres harddisk pada laptop HP 1000, tapi tepatnya dari HP 1432TU tapi cara ini juga bisa diaplikasikan untuk laptop HP 101431TU karena keduanya sama ya, posisi atau laptop HP 1031TU dan cara bongkarnya juga sama pertama-tama yang harus kita siapkan adalah 1 bowband plus 2 disini saya menunjukkannya, lalu setelah kita menyiapkan bahannya pertama, tentunya kita bisa menyiapkan laptopnya ya pastikan dia sudah mati, setelah mati kita cobutkan baterainya caranya nanggung kawan-kawan, ya tinggal tekan kuas ini ke arah kiri nanti baterainya akan terbuka sedikit dan teman-teman bisa ambil ya lalu ada 2 baut yang harus dikenalkan bukan ditopo tapi cuma dikenalkan pertama adalah baut yang sudah sini setelah dia punya top, itu sudah ratinya sudah mudur teman-teman tinggal congkel sedikit pelan-pelan aja ya dengan copo kita simpan dulu lalu bong keduanya ada di sebelah sini ya caranya juga sama ini tidak sampai copo jadi teman-teman diketorkan ya teman-teman juga sama, caranya kita cobut pelan-pelan aja copinya juga sama, ke arah sini ya sudah terlihat hardisnya nah disini dia tidak menggunakan buru untuk menahanannya jadi ya gampang ya gampang banget lah untuk mengambilnya nah disini bisa teman-teman lihat disini ada 2 konektor sata konektor sata untuk hardis adalah yang bagian atas nah cara mencabutnya mudah ini kan ada pegangannya ya bisa dilihat ada pegangannya warna hitam teman-teman cukup tegakkan seperti ini jadi pegangannya lalu tarik ke atas nah setelah teman-teman copot konektornya lalu teman-teman ambil hardisnya dengan secara pegang ada pegangan ya dikaitnya kan kaca sih pelan-pelan makanya akan terlepas ya dari cangkangnya nah cara mencopot si pelindung hardis ini sangat usah banget teman-teman ya makanya kita cukup geser segini saja mengupas ya mungkin lebih cepatnya seperti mengupas ya kita tarik ke atas kita buka ke sampingnya sebelah dirinya juga sama jadi cukup dibuka seperti itu aja kita simpan dulu untuk konektornya jangan lupa diesel pop dari hardisnya teman-teman pokoknya gampangnya tinggal dikarik aja pelan-pelan ke atas setelah ini teman-teman untuk letak hardis yang lama lalu teman-teman ambil hardis yang baru atau SSD jadi dia juga bisa dipasang SSD SSD yang serta kalau teman-teman pengen upgrade saran saya adalah gunakan SSD jangan pakai hardis lagi oke kita anggap ini adalah hardis atau SSD baru teman-teman kita pasang kembali langkah-langkahnya mudah langkah-langkahnya pertama teman-teman pasang konektornya ke konektor dikisi hardis disini sendiri ya tinggal dikocokkan ada yang serta kecil ini untuk detak dan saya masuk ini untuk powernya teman-teman tinggal cocokkan ya bisa terlihat karena kayak dia kebalik dia bakal bisa masuk jadi jangan dipaksa kalau memang gak bisa masuk perhatikan lagi kalau dia pas dia pasti bisa masuk dengan cukup mudah setelah terpasang kita pasang kembali pelindungnya pelindungnya tadi posisinya adalah si hardis ini ada pegawai tulisannya lalu yang pegangan ini yang ada pegangannya dia posisinya dekat dengan si konektor caranya ini kan ada tonjolan besi sedikit ya teman-temannya sedangkan di hardisnya ada lubang bur ya nah ini bisa teman-teman pasang tonjolan hardisnya ini ke lubang bur ya teman-teman aja ditahan sampai diri tahan adanya ini keretor ukur jadi gak susah pasangnya seperti ini juga sama ya dipasang sudah tetap pasang teman-teman tinggal taruh lagi nah setelah ada coaknya jadi kalau kebalik dia gak akan bisa masuk ya teman-teman pasangnya juga sama mudah dengan kita kalau dia kebalik dia tidak akan bisa terpasang ya teman-teman jadi kalau memang gak bisa masuk jangan pasang dilihat dulu diperhatikan setelah sudah terpasang nah kita bisa pasang lagi penutup hardisnya caranya mudah kita pasang dari bagian bawah dulu ya kuncian yang sebelah sini kita slipkan seperti ini lebih 5 derajat lalu kita tekan pelan sebelah sampingnya sekarang ini tidinya jangan lupa laut ini dikencangkan karena nanti akan tertutup oleh tutup yang satunya ya seperti ini ya setelah sudah dikencangkan kita pasang penutup setelah lagi ini caranya juga ya teman-teman ya jadi dari bagian bawah dulu yang ada tampilan seperti ini kita slipkan ya ini setelah itu kita tekan jangan dipaksa kalau memang masuknya susah lebih baik diangkat lagi terus diposisikan ulang baru dipasang karena kalau dipaksa nanti pokoknya kuncian itu tadi patah ya kita tekan contoh bautnya terakhir adalah kita tinggal pasang baterainya oke ini video dari saya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengupgrade harddisk teman-teman kalian jika video ini bermanfaat dan teman-teman suka silahkan klik like jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe sekarang nanti akan banyak ya video-video seputar dunia youtube tutorial nanti akan saya share di channel saya oke sampai jumpa di video selanjutnya semoga teman-teman sehat selalu semoga teman-teman sehat selalu